Perdana Menteri Rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang. Hal ini menyusul mundurnya Menteri Perang Benny Gantz yang menilai Netanyahu gagal mencapai tujuan agresi ke Palestina. Netanyahu membubarkan kabinet perang usai petinggi utama Benny Gantz mengundurkan diri dari kabinet pada pekan lalu. Netanyahu mengadakan rapat konsultasi dengan sekutu-sekutunya untuk membahas serangan ke Palestina. Sebelumnya salah satu Menteri dalam Kabinet Perang Zionis Israel Benny Gantz mengumumkan pengunduran dirinya dari pemerintahan. Sesaat kemudian mantan Kepala Staff Israel dan Menteri Dewan Perang Gadi Isenkot juga mengajukan pengunduran diri dari Dewan Perang. Benny Gantz merupakan tokoh sentral dalam Kabinet Perang Zionis Israel. Gantz menuding Perdana Menteri Israel Netanyahu gagal dalam perang yang bertujuan membumi hanguskan Gaza Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.